Intro Halo apa kabar semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di Robotik Nusantara Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita masih di mikroprosesor Dan pada minggu kali ini kita akan membahas topik tentang teknik pemrograman lanjut Dari bahasa assembly Setelah minggu sebelumnya kita bahas bahasa assembly dasar Yang diantaranya adalah penggunaan instruksi Instruksi-instruksi dasar di dalam mikroprosesor Nah kali ini kita akan lanjutkan diantaranya yaitu penggunaan subrutin atau function Untuk itu mari kita simak penjelasan materi video berikut ini Nah pada kajian kali ini kita lebih fokus ke teknik pemrograman lanjut dari bahasa assembly Setelah pada minggu lalu kita sudah membahas tentang bahasa assembly dasar Yaitu kita sudah mengenal struktur pemrogramannya Yang diantaranya adalah transfer data kemudian atau decision gitu ya Kemudian ada logika operator logika Ada operator aritematika Kemudian ada input output yang terakhir kita bahas pada pertemuan video sebelumnya Nah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang Masih di dalam struktur pemrograman bahasa assembly yaitu subrutin dan function Kalau di dalam pemrograman high level language Di dalam pemrograman high level language itu sebuah program yang sangat komplek Itu biasanya jarang dibuat hanya dalam sebuah file gitu ya Melainkan program tersebut akan dibuat secara terpisah dalam bentuk modular Makanya ada setiap file-file gitu kan Kalau di dalam pemrograman bahasa C Nanti kemudian dipanggil di program utama dengan perintah include Misalkan ya di dalam bahasa C ya Di sana program-program kecil ini itu dibuat per modul Dan yang membentuk program inti itulah yang disebut dengan subrutin Jadi manifestasi dari subrutin sendiri itu ada dua macam Yang pertama adalah prosedur dan yang kedua adalah function Nah kalau di dalam bahasa C Bahasa high level language seperti bahasa C itu hanya mengenal fungsi, function Sedangkan kalau di dalam bahasa pascal itu mengenal prosedur dan function Jadi pada intinya memiliki persamaan dalam konsep pemrograman Dan sama-sama digunakan untuk tujuan memudahkan membangun program utama Nah pada bahasa assembly ini itu tidak mengenal istilah function dan prosedur Melainkan yang ada dalam bahasa assembly itu hanya ada subrutin Apakah nanti subrutin itu bekerja menyerupai function dan prosedur itu bukan masalah penting lagi Lagipula bahasa assembly itu cenderung diimplementasikan untuk fungsi kendali atau kontrol Dan hanya sedikit difungsikan sebagai pengolahan data Jadi kalau didefinisikan disini untuk subrutin itu adalah sebuah program kecil yang merupakan bagian dari program utama Yang dapat dipanggil atau dieksekusi kapan saja diperlukan Artinya apa disini? Artinya bahwa subprogram bukanlah program yang pasti dieksekusi sepanjang waktu Melainkan program yang dieksekusi hanya pada saat diperlukan saja Jadi subrutin ini itu biasanya berada pada segmen yang terpisah dengan program utama Yang terpisah dengan program utama Kemudian apa namanya dan dikelompokkan di dalam Dikelompokkan pada segmen data Jadi setiap kali subrutin itu selesai digunakan Itu maka PC atau program counter Ini akonomi dari program counter PC itu ya Itu harus kembali ke program utamanya Kalau kita lihat pada gambar berikut ini Pada gambar yang sebelah kiri ini 8.1 ini ya Ini adalah sebuah alir program utama dan subprogram Jadi pada sebuah program utama itu berjalan normal Itu tanpa harus memanggil subrutinnya atau subprogramnya Kalau program main flownya ini berjalan normal Dia akan terus memproses setiap programnya dari atas ke bawah Nah akan tetapi disini ketika ada subrutin yang dipanggil atau dibutuhkan Maka prosesnya itu akan dibalikkan atau akan dibelokkan ya Dibelokkan ke subprogram atau subrutin Program subrutinnya Sampai program subrutin ini selesai ya prosesnya disini ya Sampai prosesnya selesai Sampai kembali lagi disini ada perintah red disitu Ada perintah red Dan nanti perintah red ini akan mengembalikan ke main flow Atau program utamanya Nah pada bahasa assembly MCS51 Keluarga MCS51 tentunya ya Yang kita bahas ini adalah 8031 Tentu masih dalam masuk ke dalam keluarga MCS51 Nah perintah-perintah yang digunakan itu Untuk subrutin ini terdiri dari dua Yang pertama adalah call Call dan red Dimana call ini adalah perintah untuk memanggil Atau mulai eksekusi subprogramnya Subrutinnya Sedangkan untuk perintah red itu adalah perintah untuk keluar dari subrutin Dan kembali ke program utamanya Main flow programnya Nah Ada pada beberapa kasus Penggunaan subrutin itu juga sekaligus untuk menghemat penggunaan memory program Misalnya Pada program yang terdapat perintah dengan parameter yang sama Dan ditulis berulang-ulang Daripada kita menulis berulang-ulang semacam itu Itu dapat dikemas ke dalam sebuah subrutin Dan apabila perintah itu nanti Subrutin nanti itu Diinginkan atau diperlukan Maka kita cukup Memanggil nama dari Kelompok program Subrutin tadi Subprogram tadi yang sudah dikemas Menjadi subrutin-subrutin tertentu Dalam sebuah contoh misalnya Di sini Ini disajikan sebuah rangkaian Rangkaian di mana port 1 Pada mikroprosesor 80C C31 ini Itu digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu LED Nah pada prosesor ini Pada port 1 nya ini Itu digunakan untuk Menyalakan ataupun mematikan LED Ya Nah mulai dari LED D0 Ya LED D0 Sebelah kanan ini ya Kemudian Sampai dengan LED D7 Nah misalnya Ingin dibuat Dibuat program Agar semua LED itu dapat On Atau off secara bersamaan Dengan periode yang sama Ya Seperti yang pada grafik ini Ini kan Ini Ini ilustrasi dari LED ya Jadi LED ini Ini port 1 Itu logika 0 Maka T1 nya LED nya adalah 1 Logikanya 1 Kalau port ini Ini cara membacanya ya Ini port ini kalau Berlogika 1 Berarti di atas Berarti LED nya ini Berlogika 0 Begitu seterusnya Ini ada T1 T2 T3 T4 T5 Jadi ini Ini gambaran dari ilustrasi P1 sampai P0 P1 0 sampai P1 7 ini Itu akan Menghidupkan Memberikan Atau menghasilkan Pulsa on off Hidup secara Bersamaan Seperti itu Nah Jadi pada saat Output dari port 1 Itu adalah low Seperti wadah gambar ini Ya Maka lampu light ini Justru akan Menyala Akan off Karena arus Mengalir Akibat Potensial pada Kaki Katoda light Itu lebih Kecil Maka anodanya Akan terhubung Ke VCC Nah itu Hal ini terjadi Pada Selama Rentang T1 Kemudian T2 juga Semacam itu Apabila dia Portnya itu Port satunya itu Berlogika 1 Maka Lightnya itu Akan 0 Dan rentangnya Adalah Dalam waktu T2 Dalam waktu Tertentu Rangkaian ini Sebetulnya Rangkaian Contoh Rangkaian Di dalam Simulasi ini saja Ilustrasi Simulasi ini Jadi pada Rangkaian Sebenarnya Itu harus Dipasang Resistor Seri Resistor Seri Dengan LED sebagai Pembatas Arusnya Dengan R sebagai Pembatas Arusnya Nah Pada saat Output Pada saat Output Port ini Port ini Itu adalah Bernilai High Maka Lampu LED akan Padam Karena Tegangan Anoda Tadi LED Sama Dengan Katode LED Seperti Ditunjukkan Pada T2 Pada T2 Nah ini Ditunjukkan Pesio Code Atau Istilahnya Listing Programnya Dari Bahasa Assembly Untuk Menghidupkan Lampu LED Pada Rangkaian Ini Jadi Secara Teori Pada Pseudocode Ini Di Atas Ini Itu Dapat Berfungsi Secara Baik Namun Harus Diingat Bahwa Jika Pseudocode Pseudocode Fisik Anda Membuat Rangkaian Fisik Dengan Menggunakan PCB Maka Program Semacam Ini Ini Adalah Program Itu Tidak Tidak Dapat Dilihat Oleh Mata Manusia Sehingga Mata Kita Itu Akan Cenderung Melihat Bahwa Semua LED Itu Tampak Menyala Semua Bukan On Off Lagi Misalkan Disitu Digunakan Saja Misalkan Frekuensi Clock Locknya Yang Digunakan Itu Sebesar 12 MHz Maka Mikro Processor Itu Hanya Memerlukan Satu Microsecond Untuk Mengeksekusi Setiap Perintah Satu Byte Sementara Pada Contoh Ini Contoh Pseudocode Ini Itu Rata-rata Hanya 2 Byte Yang Setara 2 Microsecond Maka Periode Eksekusi On Off Itu Hanya Sekitar 4 Microsecond Jadi Dengan Periode Sebesar 4 Microsecond Ini Maka Frekuensi On Off Lampu Light Itu Berkisar 250 Jadi Frekuensi Sebesar Ini Sebesar 250 250 Itu Tidak Akan Dapat Dilihat Oleh Mata Manusia Jadi Seolah 250 Kilo Hes Jadi Seolah Light Tetap Hidup Tidak Bergedip Jadi Kondisi Real Bagaimana Kondisi Real Disini Disajikan Sebuah Pseudocode Lagi Contoh Program Real Yang Bisa Diimplementasikan Dalam Rangkaian Light Tadi Kalau Untuk Simulasi Rangkaian Ini Akan Bisa Diimplementasikan Pseudocode Ini Akan Bisa Diimplementasikan Kepada Rangkaian Ini Tetapi Kalau Itu Program Ini Atau Pseudocode Ini Dituliskan Di dalam Mikro Controller Yang Sebenarnya Maka Hal Ini Yang terjadi Adalah Light Yang akan Hidup Terus Seolah Tidak Akan Berkedip Tetapi Ini Disajikan Program Real Pada Bagian A Contoh Program Real Yang Bisa Diimplementasikan Kedalam Rangkaian Real Contoh Program A Jadi Di Sini Dapat Dimul Dengan Kondisi Real Dengan Kondisi Real Itu Seperti Kasus Di Atas Itu Sebenarnya Dapat Dimanipulasi Dibuat Manipulasi Program Dengan Menambahkan Waktu Tunda Waktu Tunda Agar T1 Dan T2 Berlangsung Lebih lama Dan panjang Misalnya Pada Program A Perintah NOB Ini Perintah NOB Ini Perintah NOB Ini Pada Rangkaian Ini Adalah Untuk Sebagai Delay Atau NOB Ini Akronim Dari No Operation Atau Mikro Processor Itu Tidak Akan Melakukan Apapun Jadi Menurut Contoh Pada Bagian A Ini Lampu LED Itu Akan Menyala On Selama Beberapa Saat Tergantung Jumlah NOB Ini Berapa Semakin Banyak NOB Ini Akan Semakin Lama On Off Jadi Sebelum Kemudian Setelah Program Ini Untuk Menghidupkan Ini Untuk Menghidupkan Ini Juga Ditambahkan NOB Jadi Rentang Waktu OFF Itu Akan On Nya Akan Beberapa Saat Lebih Lama Kemudian Rentang Waktu OFF Nya Juga Akan Berlangsung Lebih Lama Sama Dengan Rentang Waktu ON Nya Gitu Nah Kalau Kita Inginkan Lebih Simple Lagi Ini Perintah NOB Ini Itu Sebenarnya Kode Program Ini Kurang Efektif Kode Program Pada Bagian A Dengan Menggunakan Waktu Tunda Waktu Tunda NOB Ini Itu Kurang Efektif Dan Kurang Efisien Kurang Efisien Contoh Program Yang Di Atas Tadi Pada Slide Sebelumnya Dan Yang Menggunakan NOB Ini Itu Tidak Efisien Tentu Kalau Kita Menggunakan NOB Ini Itu Akan Memori Program Itu Akan Lebih Banyak Akan Lebih Banyak Digunakan Karena Disini Ada Banyak Perintah Yang Sama Diketikkan Secara Berulang Ulang Agar Penggunaan Memori Itu Lebih Hemat Itu Maka Struktur Programnya Itu Bisa Menggunakan Semacam Ini Semacam Program B Jadi Keterangannya Disini Mulai Baris Pertama Baris Pertama Adalah Mulai MOV V1 0,000H Ini Adalah Port 1 Berarti Port 1 Itu Disetting Logika 0 Artinya Apa Kalau Logika 0 Tadi Semua LED Itu Akan Menyala Kemudian Baris Kedua Itu Mengeksekusi Subrutin Ini Anda Perintah Call Tunda Berarti Memanggil Subrutin Tunda Di Baris Ketujuh Jadi Dia akan Mengeksekusi Subrutin Dengan Nama Tunda Nama Tunda Itu Berada Pada Baris Ketujuh Subrutin Ada Di Baris Ketujuh MOV R1 0 FFH Kemudian Baris Ketujuh Ini Itu Register R1 Ini Akan Di Isi Baris Ketujuh Tunda MOV R1 0 0 FFH Ini Berarti R1 Ini Di Isi Nilai FFH Hexa FF Hexa Kemudian Baris Kedelapan Itu Ulangi Ulang Satu Diberi Nama Ulang Satu MOV R2 0 FFH Berarti Register R2 Itu Diisi Nilai Dari FFH Hexa Kemudian Baris Kesembilan Itu Register Dua Itu Dikurangi Satu DGNZ Pada Pertemuan Sebelumnya Menggunakan DGNZ Itu Adalah Decrement N Jam N Jam If not Zero Dikurangi Satu Jadi Jika R2 Itu Tidak Sama Dengan Nol Lompat Ke Label Ulang 2 Sini Diberi Tanda Ulang 2 Kemudian Baris Ke 10 Register 2 Dikulangi 1 Jika R1 Tidak Sama Dengan 0 Maka Lompat Ke Label Ulang 1 Yaitu Kembali Ke Label 8 Kemudian R Baga Pada Baris Ke 11 12 Itu No Operation Lalu R3 Kembali Ke Program Utama Program Utamanya Adalah Mulai Dari Di Atas Mulai Muf 1 Sampai Dengan Muf 1 Ini Sampai Dengan Baris Ke 6 Ini Program Utamanya Di Bawahnya Ini Adalah Subroutine Dan Seterusnya Seperti Itu Itu Tadi Rincian Program Dari Rangkaian Eksekusi Simulasi Tadi Nah Disini Disajikan Sebuah Diagram Alir Bahwa Pada Program Utama Dengan Subrutin Atau Subprogram Untuk Memberikan Tunda Waktu Sesaat Disitu Pada Bagian Kiri Itu Program Utama Pada Bagian Kanan Ini Adalah Subrutin Atau Subprogram Maka Cukup Menggunakan Perintah Call Tunda Call Tunda Jadi Kata Tunda Ini Sebetulnya Itu Bisa Menggunakan Kata Yang Lain Call Jeda Misalkan Seperti Itu Yang Jelas Disini Fungsinya Adalah Subrutin Yang Dipakai Adalah Call Jadi Ini Artinya Call Tunda Ini Dia Mikro Prosesor Itu Akan Melompat Menuju Ke Subrutin Atau Label Yang Ditunjuk Berarti Dia Akan Menuju Kepada Bagian Subrutin Ini Call Tunda Ketika Start Mulai Ini Program Utamanya Nah Disini Ada Bagian Proses Call Tunda Disini Ada Call Tunda Pada Program Utamanya Berarti Dia Akan Memanggil Call Dengan Label Tunda Jadi Kalau Kita Lihat Pada Pesuduk Code Yang Di Atas Tadi Pada Slide Sebelumnya Itu Pengetikan Perintah Knob Yang Berulang Ulang Itu Tidak Perlu Dibuat Banyak Semacam Itu Karena Mikro Prosesor Sudah Pasti Akan Sibuk Nantinya Akan Mengeksekusi Perintah Untuk Mengurangi Register R2 Dan R1 Sampai Kedua Register Tadi Bernilai 0 Jadi Dengan Penggunaan Perintah Knob Itu Tidak Akan Efektif Kemudian Disini Ada Lockup Tabel Lockup Tabel Ini Adalah Sebuah Teknik Untuk Menghemat Penggunaan Register Pada Mikro Prosesor Jika Suatu Proses Yang Sama Itu Akan Diulang Ulang Dengan Perbedaan Parameter Yang Minor Nah Sebagai Contoh Pada Gambar Yang Sebelumnya Tadi Pada Gambar Ini Pada Gambar LED Tadi Pada Gambar LED Disini Dijelaskan Dijelaskan Bahwa Misalnya Kita Ingin Membuat Sebuah Animasi Lampu LED Yang Akan Menyala Dari Kanan Kekiri Seperti Yang Ditampilkan Pada Pada Rangkaian Ini Dari Kanan Kekiri Ini Nyala LED Ini Rangkaian Ingin Membuat Sebuah Rangkaian Nyala LED Dari Kiri Ke Kanan Atau Dari Kanan Kekiri Nah Maka Tampilan LED Adalah Semacam Ini Jadi Keterangannya Untuk Satu Ini Itu Berarti Nyala Kalau Untuk Yang Nol Itu Berarti Padam Sedangkan Data Yang Harus Dikirim Ke Port Itu Adalah Kebalikan Dari Data Data Di Atas Kebalikan Dari Data LED Lampu LED Tadi Karena Kita Perlu Diperhatikan Di Sini Adalah Anode Dan Katedronya Terbalik Ya Di Sini Terbalik Data Yang Harus Dikirim Port Adalah Port 1 Itu Semacam Ini Kalau 1 Karena Terbalik Kalau 1 Itu Mati Kalau 0 Itu Hidup Jadi Kalau Datanya Semacam Ini Berarti Disitu Dengan Menggunakan Format Bilangan Heksa Maka Urutan Dari Port Ini Urutan Data Dari Port Ini Adalah Untuk Yang Baris Pertama Itu FE Kemudian Baris Kedua FD Baris Kedua Ini Berapa Ini 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi Jadi Dari Data Tabel Ini Data Port Yang Dikirim Ini Maka Akan Terbentuk Sebuah Bilangan Heksa Bilangan Heksa Dari Masing-masing Ini 1 1 1 1 1 1 0 Itu Sama Dengan Di Sini FE Kemudian Kemudian FD Dan Seterusnya 7 F Data Port Ini Dari Data Yang Dikirim Port 1 Itu Diubah Pertilangan Pertilangan Maka Dari Permisalan Tadi Program Yang Bisa Dibuat Disini Adalah Semacam Ini Ada Program ORG 0H Mulai MOV1 Coltunda Coltunda Dan Seterusnya Jadi Disitu Pada Program Ini Pada Pesudokut Ini Ini Adalah Pada Yang Bagian Kiri Kalau Bagian Kiri Ini Memang Akan Berjalan Berfungsi Dengan Baik Tetapi Ada Kelemahan Disini Pada Penggunaan Memory Programnya Yaitu Seandainya Datanya Itu Yang Akan Ditampilkan Pada Lampu LED Itu Semakin Banyak Maka Program Ini Akan Menjadi Panjang Perbedaannya Antara Baris Satu Dengan Yang Lain Itu Adalah Hanya Pada Data Yang Akan Ditampilkan Saja Jadi Untuk Setiap Satu Data Yang Akan Ditampilkan Ke Port Itu Selalu Menggunakan Dua Baris Perintah Dan Pola Yang Sama Yaitu Moh Dan Pol Seperti Ini Ini Akan Memakan Memory Seperti Ini Dan Seterusnya Dengan Menggunakan Teknik Semacam Ini Pemrograman Sepacam Ini Seandainya Satu Data Untuk Tampilan Membutuhkan Dua Baris Perintah Maka Untuk 100 Data Itu Untuk Tampilan Itu Sudah Pasti Akan Membutuhkan 200 Baris Perintah Dan Untuk Program Bentuk Programnya Itu Akan Menjadi Sangat Panjang Dan Boros Memory Jadi Teknik Pemrograman Dengan Cara Line Yang Lebih Efisien Untuk Tujuan Animasi Itu Untuk Tujuan LED Berjalan Yang Berjalan Dari Kiri Ke Kanan Itu Adalah Dengan Memanfaatkan Register Pointer BPTR Yang Kemarin Sudah Dibahas Sebagai Penunjuk Lokasi Jadi Data Itu Akan Berurutan Disitu Yang Akan Dikirimkan Secara Secara Berurutan Yang Akan Dikirimkan Datanya Itu Secara Berurutan Jadi Teknik Tersebut Disebut Dengan Teknik Lookup Table Jadi Semacam Ini Perintah Lookup Table Itu Kita Bisa Menggunakan Moff Perintah C Data Data Pointer Jadi Pada Bagian Atas Ini Adalah Segmen Datanya Segmen Data Yang Akan Dikirimkan Ke Dalam Port Tadi Kemudian Yang Bagian Bawahnya Ini Itu Adalah Segmen Program Utama Jadi Perintah Lookup Table Untuk Yang Moff C Ini Adalah Sebuah Perintah Khusus Untuk Menduplikasi Data Supaya Kita Tidak Berulang Menuliskan Program Semacam Ini Menduplikasi Data Jadi Dimana Lokasi Dari Data Tersebut Ditunjukkan Oleh Nilai Dari Register A Dan Nilai Register BPTR Data Pointer Karena Register A Itu Adalah Register 8 Bit Yang Berjumlah 8 Bit Maka Kemampuan Aksesnya Ini Akan Menjadi Terbatas Apabila Akan Digunakan Untuk Mengakses Lokasi Memori Yang Lebih Besar Yang Lebih Dari 8 Bit Maka Oleh Karena Itu Perubahan Lokasi Alamat Yang Ditunjuk Atau Yang Akan Dilakukan Lookup Table Itu Harus Menggunakan Register DBTR Data Pointer Jadi program Di sini Pada baris Ketiga ini Baris Ini Digunakan Sebagai Segmen Data Ini Baris Ketiga Ini Itu Segmen Datanya Segmen Data Ini Berarti Cluster Khusus Pada Program Yang Dipakai Untuk Mendeklarasikan Suatu Konstanta Pada Pemrograman HLL Atau High Level Language Itu Mirip Dengan Deklarasi Variablenya Itulah Bisa Dibilang Pendeklarasian Variable Atau Konstantanya Tetapi Kalau di sini Itu Menggunakan Ini Tetapan Sebut Segmen Data Jadi Konstanta Yang Dideklarasikan Itu Dikemas Dan Ditandai Menggunakan Label Labelnya Adalah Tetapan Kemudian Pada Baris Kelima Pada Baris Kelima Ini Adalah Register Pointer DBTR Dimana Register Pointernya Itu Lebih Besar Lebih Besar Dari 8 Bit Berarti Di sini Ada 16 Bit Diberikan Tugas Untuk Menyimpan Alamat Dimana Label Tetapan Itu Berada Yang Disimpan Oleh Register GPTR Yang Disimpan Oleh Register GPTR Ini Adalah Alamat Dan Bukan Isi Datanya Kemudian Baris Ke Enam Yang Next Ini Itu Adalah Register A Yang Diberikan Nilai 0 Lalu Dibaris Ketujuh Disitu Adalah Register A Yang Diberikan Nilai Data Yang Alamat Ditunjukkan Oleh Isi Register DPTR Plus Isi Register A Lalu Ada R6 Itu Juga Disitu Register A Itu Yang Kedelapan Itu Data Register Di Register Ini Di Register A Itu Akan Dikirimkan Ke Port 1 Setelah Sebelumnya Register DPTR Ini Akan Menunjuk Kepada Alamat Dimana Label Tetapannya Tadi Itu Dan Isi Register A Tadi Sebelumnya Adalah Bernilai 0 Maka Ini Sama Saja Dengan Mengisi Register A Dengan Data Yang Tertimpan Pada Alamat Yang Ditunjukkan Oleh Register DPTR Seperti Itu Seterusnya Jadi Dengan Menggunakan Teknik Seperti Ini Maka Penggunaan Perintah Yang Sama Dan Diulang Ulang Itu Dapat Dihindari Sehingga Dapat Meminimalisir Dari Penggunaan Memory Dan Program Itu Akan Menjadi Lebih Terstruktur Dan Mudah Dilakukan Troubleshooting Jadi Teknik Pemrograman Yang Membagi Slot Memory Untuk Segmen Data Terpisah Dengan Segmen Perintah Tersebut Disebut Dengan Lookup Table Karena Datanya Ditempatkan Pada Segmen Yang Terpisah Kalau Atas Ini Segmen Datanya Terpisah Segmen Terpisah Dari Segmen Perintah Data Data Konstanta Itu Disusun Rapi Pada Lokasi Alamat Yang Berurutan Seperti Pada Misalnya Di Baju Baju Lemari Dalam Lemari Nah Istilah Selanjutnya Adalah Bit Masking Bit Masking Di Sini Merupakan Sebuah Teknik Pemrograman Yang Bertujuan Untuk Memanipulasi Input Tanpa Dipengaruhi Oleh Input Yang Lain Dan Menghasilkan Output Yang Tidak Mempengaruhi Output Yang Lain Nah Bit Masking Ini Itu Biasanya Digunakan Pada Sistem Yang Menuntut Proses Input Output Yang Mandiri Tetapi Tetap Mampu Mampu Bekerja Secara Real Time Jadi Setara Baris Besar Bit Masking Ini Adalah Teknik Yang Mengolah Input Output Sedemikian Rupa Sehingga Tidak Mempengaruhi Atau Terpengaruh Oleh Kondisi Input Output Lainnya Nah Pada Gambar 8.5 Ini Disajikan Sebuah Gambar Port A Sebagai Output Dan Port B Sebagai Input Pada Pada Gambar Gambar Ini Beberapa Jenis Mikro Processor Seperti 8031 Itu Itu Akan Difasilitasi Dengan Perintah Untuk Akses Perbit Jadi Pada Memori Atau Perintah Akses Perbit Pada Memori Atau Port Perintah Untuk Akses Perbit Ini Itu Membuat Pemrograman Menjadi Lebih Mudah Untuk Melakukan Manipulasi Bit Pada Register Ataupun Memori Namun Demikian Harus Diingat Bahwa Fasilitas Akses Perbit Ini Sangat Bergantung Kepada Fasilitas Dari Resource Microcontrollernya Sendiri Dan Kemauan Dari Bergantung Pada Kemauan Dari Vendor Yang Meng-create Perintah Tersebut Alasannya Kenapa Di Sini Alasannya Yang Pertama Akan Terbukti Pada Saat Sebuah Sistem Minimum Itu Melibatkan Periperal Interface Yang Hanya Menyediakan Port Saja Periperal Interface Seperti PPI Itu Hanya Menyediakan Port Saja Misalnya Pada Gambar 8.3 Ini PPI PPI Pada Gambar Ini Itu Tidak Dapat Diakses Per Bit Untuk Setiap Portnya Untuk Menyalakan Sebuah LED Misalnya D0 Misalnya Disini Ingin Menyalakan Sebuah LED D0 Kita Lihat Pada Gambar Ini Misalkan Kita Ingin Menghidupkan LED Pada D0 Ini Ini Kan Tidak Dapat Diakses Per bit DPI 8255 Itu Tidak Dapat Diakses Per bit Untuk Menyalakan Sebuah Lampu LED Misalnya D0 Maka Data Yang Dikirimkan Disini Harus Secara Simultan Jadi Seandainya Pun Sebuah Mikro Prosesor Itu Telah Difasilitasi Oleh Akses Per bit Tetapi Kalau Register Atau Port Yang Diakses Itu Tidak Compatible Maka Perintah Akses Per bit Akan Menjadi Kurang Berdaya Karena Tidak Dapat Digunakan Secara Direct Akses Jadi Dari Port Dari Mikro Controller Itu Tidak Dapat Langsung Menghidupan LED Tidak Dapat Langsung Diakses Secara Langsung Nah Oleh Karena Itu Disini Untuk Memanipulasi Per bit Itu Solusinya Adalah Menggunakan Cara Bit Masking Misalnya Bit Masking Itu Misalnya Diketahui Diketahui Pada Rangkaian Ini Itu Ada Port A Yang Difungsikan Sebagai Output Port A Dari PPI Nah Ini Ini Difungsikan Sebagai Output Yang Terhubung Ke LED LED Ini Gitu Ya Nah Sedangkan Port B Itu Difungsikan Sebagai Input Dimana Sensorik Input Pada Pada Port B Ini Ada Empat Empat Buah Pushbutton S0 Sampai S3 Disini Nah Ini Port B Difungsikan Sebagai Input Dan Sensorik Itu Di Menggunakan Taklar S0 Sampai S3 Ya S0 Sampai S3 Dan Outputnya Itu ada Di LED Ini D0 Sampai D7 Nah Misalnya Pada Rangkaian Ini Dirancang Pushbutton S0 Untuk Menyalakan Mematikan LED Pada D0 Dan D1 Misalkan Disini S0 Ini Ini Difungsikan Untuk Menyalakan D0 Dan D1 Ya LED D0 Dan D1 Ya Jadi Dan Pushbutton S1 Untuk Menyalakan LED D2 Dan D3 Dan Seterusnya S1 Ini Untuk D2 D3 Ini S1 Ini S0 Kemudian D4 Ini S2 D6 Dan D7 Ini Bergantung Pada Saklar S3 Saklar S3 Seperti Itu Jadi Algoritma Pemrogramannya Itu Secara Sederhana Itu Dapat Dinyatakan Seperti Berikut Seperti Pada Tabel Ini Tabel Ini Adalah Premis Input Output Dari Gambar 8.5 Tadi Jadi Ada Pushbutton S0 Ketika D Tekan D0 Dan D1 Itu On Tidak Ditekan D0 Dan D1 Itu Sama Dengan Off Jadi Algoritma Yang Akan Dibangun Adalah Semacam Ini Berkesuai Dengan Tabel S3 D6 Dan D7 Itu Akan On Ketika Ditekan S3 Kemudian Ketika Tidak Ditekan Dia Akan Off Untuk D6 Dan D7 Jadi Rangkaian Ini Tadi Kita Kembali Ke Rangkaian Rangkaian Ini Ini Pada Port B Pada gambar Ini Itu Dihubungkan Dengan Resistor Pull Up Resistor Eh Maaf Resistor Resistor Pull Down Port B Port B Port B Ini Ada Resistor Pull Down RP 1 Ini Pull Down Pull Down Ini Resistor Seri Pull Down Resistor Pull Down Yang terhubung Ke Ground Jadi Artinya Apa Pada Saat Push Button Itu Tidak Ditekan Maka Logika Logika Yang terbaca Pada Pin Yang Bersangkutan Di Port B Itu Adalah Low Berarti Kalau Ini Ada Resistor Pull Down Ini Tidak Ditekan Pada Maka Yang terjadi Disini Logika Low Misalkan S0 Ini Tidak Ditekan Dan Dia Terhubung Ke PB0 Port B Pada Pin PB0 Maka Disini Adalah Low Karena Disini Resistor Nya Adalah Pull Down Tetapi Pada Saat Push Button Ditekan Maka Logika Yang terbaca Itu Akan High Maka Dari Sini Dari Log Algoritma Ini Dapat Digambarkan Sebuah Rangkaian Pro Chart Untuk Menghidupkan Flat Dengan Bit Masking Tadi Itu Sama Sama Ini Jadi Ada Mulai Mulai Disini Mulai Start Baca Port 1 Kemudian S0 Sama Dengan 1 Kalau Dia 1 Maka LED LED D 0 1 Dan LED D 1 1 Kalau Tidak Maka Dia LED Ada 0 Begitu Juga Seterusnya S1 Sama Dengan 1 Apakah S1 1 Itu Akan Semacam ini Logika Algoritmanya Sedangkan Pesudokotnya Kalau Kita Lihat Disini Pesudokot Pertama Dari Rangkaian Tadi Jadi Ada Beberapa Pesudokot Nanti Mana Yang Lebih Efisien Bisa Kita Lihat Jadi Pesudokot Disini Ada Inisialisasi Kemudian Ada Baca Ada Label Baca Ini Untuk Mengidentifikasi Atau Memberikan Tanda Menandai Bahwa Ini Label Baca Membaca Port Jadi Pada Rangkaian Ini Baris Ketiga Itu Sampai Dengan Tujuh Ini Adalah Inisialisasi PPI Jadi Di Atas Ini Ini Adalah Inisialisasi PPI Jadi Port A Dan Port C Itu Dipungsikan Sebagai Output Inisialisasi PPI Ingat Di situ Port A Ini Output Port B Input Dan Port C Itu Adalah Output Maka Konfigurasinya Seperti yang Kemarin Seperti Video Sebelumnya Pada Bagian PPI Konfigurasi Dari Control Wordnya Itu Adalah Semacam Ini Karena Yang Kita Fungsikan Adalah PA Out BB In BC Out Konfigurasinya Semacam Ini Binary Pada Pode Wordnya Jadi Kemudian Ada Perintah NOB Itu Pada Baris 2 Di Akhir Yaitu Baris 6 Dan 7 Itu Untuk Memberikan Waktu Agar Lama Dari PPI Itu Agar Penulisannya Data Benar-benar Valid Memberikan Waktu Istilahnya Jedaya Supaya Inisialisasinya Itu Datanya Itu Valid Kemudian Pada Baris Kedelapan Itu Alamat Port B Itu Disimpan Ke Register GPTR Data Pointer Lalu MOVXA Itu Baca Dari Port B Berarti Membaca Data Dari Port B Data Disimpan Ke Register A Kemudian Disitu Ada Yang Baris Ke 11 Itu Ada Baris Ke 10 Dulu Disitu Ada Data Register Yang Dibandingkan Dengan 01 Hexa Jika Sama Maka Lanjut Ke Baris 11 Atau Menyalakan LED D0 Dan D1 Jika Tidak Sama Lanjut Ke Label D1 D0 Off Matikan LED D0 Dan D1 Ini Untuk Yang Baris Ini Ini Fungsi Logikanya If Istilahnya Fungsi If Dan Ini Akan Berlaku Seterusnya Kemudian Pada Baris Ke 11 Register A Akan Disinilai 0 3 Hex Kemudian Baris 12 Set Alamat Port A Dan Seterusnya Jadi Kalau Kita Lihat Sekilas Ini Bahwa Pseudocode Ini Terah Sesuai Dengan Skenario Awal Jika Pas Push Button Itu Jika Ada Push Button Yang Ditekan Maka Lampu Akan Menyalah Sesuai Dengan Tabel Yang Ketentuan Tabel Yang Kita Buat Tadi Namun Kalau Kita Amati Di Sini Di Dalam Program Ini Maka Sebenarnya Program Ini Tidak Akan Berfungsi Secara Real Kekurangannya Itu Terletak Pada Teknik Seleksi Data Input Yang Dilakukan Dan Manipulasi Data Output Yang Tidak Mempertimbangkan Kondisi Sebelumnya Jadi Program Ini Dia Akan Hanya Mengakumulasi Sebanyak Empat Kondisi Push button Input Saja Padahal Ada Dua Pangkat Empat Karena Ada Dua Push button Berarti Disini Ada Dua Pangkat Empat Berdasarkan Jumlah Push button Berarti Disini Ada 16 Kemungkinan Disitu Ada 16 Kemungkinan Kondisi Input Yang Harusnya Dapat Diakumulasi Selain Itu Kalau Jika Ke 16 Kondisi Input Ini Dilibatkan Dalam Program Tentu Akan Menambah Panjang Program Dan Itu Bukan Cara Yang Efektif Sedangkan Pada Bagian Output Bagian Output Itu Juga Akan Mengalami Kekurangan Dia Mematikan LED Seperti Pada Baris 12 Ini 12 Itu Akan Mengakibatkan Semua Lampu LED Itu Akan Mati Padahal Tidak Seharusnya Seperti Itu Sesuai Dengan Kondisi Tadi Oleh Karena Itu Kondisi Seperti Ini Akan Terkesan Aneh Atau Upput Solusi Yang Mungkin Bisa Dilihat Dari Pesudokot Ini Ini Rangkaian Seterusnya Rangkaian Pesudokot Pertama Adalah Dengan Pesudokot Yang Kedua Kita Lihat Pesudokot Yang Kedua Jadi Dengan Memanipulasi Data Asli Input Sebelum Dilakukan Aksi Terhadap Data Output Kita Amati Pada Rangkaian Ini Yang Kedua Ini Untuk Memanipulasi Data Input Jadi Keterangan Pertama Baris Ketiga Move R Ini Inisialisasi Register R 0 Kemudian Baris Keempat Itu Adalah Call Inisialisasi Inisialisasi PPI Lalu Pada Baris Call 5 Itu Membaca Data Input Dari Port B Hasil Pembacaan Nanti Akan Disimpan Pada Register A Ini Ini Akan Dimanipulasi Data Data Register Nya Tadi Ini Seperti Itu Jadi Pesudokot Di atas Ini Relatif Lebih Handal Seperti Ini Untuk Menyelesaikan Kasus Pada Rangkaian Tadi 8.5 Jadi Keunggulan Dari Rangkaian Ini Dari Pesudokot Ini Itu Adalah Dapat Memanipulasi Data Input Dan Data Output Yang Mampu Mengkondisikan Bit-bit Pada Register Sehingga Data Output Itu Memiliki Sifat Ledge Menahan Dan Tidak Terpengaruh Dengan Kondisi Push Button Yang Tidak Berkorelasi Jadi Logika Bit-masking Yang Terjadi Pada Pesudokot Ini Itu Didasari Pada Logika N Dan Or Untuk Mengkondisikan Agar Logika Pada Suatu Bit Tertentu Supaya Bernilai 0 Maka Harus Dienkan Dengan Logika 0 N Kannya Mana Dienkannya Adalah Kita Perintah N Pada Baris Ke 6 ANL Ini Harus Dienkan ANL Dienkan Dengan 0 1 Hexa Kemudian Seterusnya Untuk Mengkondisikan Agar Logika Pada Suatu Bit Tertentu Supaya Bernilai 0 Maka Harus Dienkan Dengan Logika 0 Begitu Juga Sebaliknya Kalau Ingin Menginginkan Suatu Bit Supaya Berlogika 1 Maka Harus Diorkan Dengan Logika 1 Perintah Or N Kan Kemudian Or N Or N Itu Ingin Meng Menghasilkan Logika 0 Dan 1 Sehingga Seolah-olah LED-nya Tadi Bisa Hidup Otomatis Mungkin Kalau Pemahaman Terhadap Bahasa Asam Ini Agak Rumit Tetapi Kalau Kita Menggunakan Bahasa C Akan Lebih Mudah Memahami Dari Proses Bit Masking Nah Kemudian Ada Interrupt Interrupti Ada Bagian Interrupti Jadi Interrupti Ini Kalau Secara Harfiah Itu Diterjemahkan Menjadi Gangguan Gangguan Jadi Analogi Dari Interrupti Ini Misalnya Seorang Karyawan Yang Sedang Mengetik Mengetik Naskah Tiba-tiba Dia dipanggil Oleh Atasannya Untuk Datang Ke Ruang Kerja Atasannya Setelah Selesai Menghadap Ke Atasannya Seharusnya Karyawan Ini Akan Kembali Melanjutkan Pekerjaan Yaitu Mengetik Sampai Selesai Pada Cerita Ini Atau Mungkin Ketika Ada Dosen Menjelaskan Menjelaskan Materi Tiba-tiba Di Tengah Penjelasan Tersebut Ada Mahasiswa Yang Melakukan Tunjuk Angkat Tangan Untuk Bertanya Meminta Izin Misalkan Meminta Izin Untuk Ke Belakang Secara Otomatis Dosen Tidak Akan Melanjutkan Penjelasan Dari Materi Tersebut Tetapi Mempersilahkan Mahasiswa Tersebut Untuk Keluar Dulu Atau Menjawab Pertanyaan Dari Mahasiswa Tersebut Kemudian Kembali Lagi Menjelaskan Itu Yang Disebut Dengan Interrupti Jadi Kalau Kita Berasumsi Pada Kita Kembali Kepada Cerita Karyawan Tadi Interrupti Ini Pekerjaan Rutin Utama Dari Karyawan Itu Adalah Mengetik Dan Yang Dapat Dianggap Sebagai Interrupti Itu Adalah Perintah Yang Datang Tiba-tiba Untuk Datang Ke ruang Kerja Atasannya Tentu Di dalam Konteks Mikro Processor Program Utama Itu Sewajarnya Dilaksanakan Mulai Dari Awal Sampai Akhir Namun Bisa Saja Di Tengah Jalan Terjadi Adanya Interrupti Yang Mengubah Aliran Program Yang Mengubah Aliran Program Jadi Setiap Selesai Interrupti Mikro Processor Itu Harusnya Kembali Ke Program Utama Dan Seandainya Terjadi Lagi Interrupti Maka Prosedurnya Akan Sama Setiap Mikro Processor Itu Biasanya Selalu Tersedia Fasilitas Interrupti Ini Setiap Mikro Processor Jadi Secara Teknis Interrupti Itu Dijadi Bila Secara Hardware Atau Software Bisa Terjadi Karena Dilakukan Berdasarkan Software Ataupun Hardware Interrupti Ini Misalkan Tombol Reset Pada Komputer Desktop Itu Merupakan Salah Satu Contoh Interrupti Secara Hardware Disini Diberikan Sebuah Grafik Apa Gambar Diagram Dari Model Interrupti Jadi Program Yang Mengantisipasi Adanya Interrupti Itu Biasanya Ditandai Dengan Aliran Awal Program Yang Akan Langsung Diloncatkan Ke Alamat Di Luar Segmen Vektor Interrupti Kalau Kita Lihat Pada Gambar Ini 8.7 Haliran Program Terjadi Event Interrupti Disitu Dari Awal Langsung Diloncatkan Ke Alamat Setelah Segmen Interrupti Dari Awal Ini Langsung Diloncatkan Ke Segmen Interrupti Ini Hardware Interrupti Yang Akan Kita Bahas Adalah Interrupti Secara Hardware Untuk Kajian Kali Ini Disitu Ada Vektor Interrupti Satu Vektor Interrupti Dua Disitu Vektor Interrupti Ini Atau Biasa Disebut Dengan Alamat Program Yang Menangani Event Interrupti Disini Memang Biasanya Berada Pada Alamat Yang Berdekatan Dengan Alamat Awal Jadi Berada Di Atas Jadi Kalau Bisa Dibilang Interrupti Ini Dapat Dianggap Mirip Dengan Subrutin Yang Membedakan Disini Adalah Terletak Pada Alamat Program Jadi Di Dalam Setiap Microcontroller Itu Dia Sudah Memiliki Alamat Program Untuk Khusus Yang Dialamatkan Khusus Untuk Interrupti Jadi Perbedaannya Disini Perbedaannya Terletak Pada Alamat Program Dimana Program Tersebut Berada Dan Juga Pada Pemicu Eksekusi Terhadap Program Tersebut Nah Jika Pemanggilan Subrutin Alamat Program Subrutin Itu Diletakkan Pada Segmen Program Berada Di Alamat Tinggi Berada Di Alamat Yang Tetinggi Dan Pemicunya Hanya Bisa Secara Program Menggunakan Perintah Call Tetapi Pada Interrupti Ini Alamat Program Yang Akan Dieksekusi Terletak Pada Alamat Kecil Disebut Dengan Vektor Vektor Interrupti Seperti Yang Terlihat Pada Gambar Ini Ada Vektor Interrupti Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Dan Pemicu Dari Dari Eksekusi Terhadap Vektor Interrupti Ini Terjadi Secara Hardware Dan Disini Ada Jenis Interrupti MCS 51 Ada Jenis Jenisnya Yang Pertama Interrupti External Kemudian Ada Interrupti Serial Ada Interrupti Timer Counter Jadi Di Dalam MCS 51 Itu Kita Ada Tiga Ini Tetapi Yang Akan Kita Bahas Disini Apa Namanya Interrupti Eksternal Karena Prosedurnya Yang Lebih Sederhana Untuk Disimulasikan Cukup Dengan Menggunakan Push button Seperti Halnya Interrupti Reset Tadi Kemudian Disini Ditunjukkan Juga Register Interrupti Jadi Ada 8 Bit Register Interrupti Enable Untuk Mengaktifkan Ini Register Untuk Mengaktifkan Interrupti Keterangan Dari Sini EA Itu Enable All Jadi Sebagai Bit Pengatur Akhir Untuk Semua Interrupti 0 Bernilai 0 Itu Menonaktifkan Semua Interrupti Kalau 1 Interrupti Diatur Oleh Bit Masing Masing Bit 0 Sampai Bit 4 Disini Bit 0 Sampai Bit 4 ES Berarti Disini ES Itu Adalah Bit Interrupti Dari Komunikasi Serial Ada Interrupti Serial Tidak Aktif Ada Interrupti Serial Aktif Apabila Nilainya 1 Apabila ES 0 Ataupun 1 Kemudian Ada ET ET1 Enable Timer 1 Itu Untuk Bit Interrupti Dari Timer Counter Dia Akan Tidak Aktif Kalau ET1 Ini Bernilai 0 Tetapi Kalau 1 Dia Akan Aktif Begitu Juga Fungsi Fungsi Yang Lain Keterangan Dari Setiap Bit Register Ini Jadi Untuk Mengaktifkan Interrupti External Itu Ketentuannya Adalah Bit EA Ini Harus Diset 1 Kalau Kita Ingin Mengaktifkan Interrupti External Ini Harus Diset 1 Kemudian Bit EX1 Dan EX0 Itu Juga Harus Diset 1 EX1 Dan EX0 Itu Harus Diset 1 Seperti Ini Kemudian Program Yang Menangani Event Interrupti Itu Harus Diretakan Pada Vector Interrupti Sesuai Dengan Jenis Sumber Interruptinya EX0 Atau EX1 Jadi Untuk Membangun Program Yang Menangani Event Interrupti Ini Maka Harus Diketahui Vector Interrupti Untuk Setiap Jenis Interruptinya Itu tadi Tentang Interrupti Nah Mungkin Sekian Untuk Materi Kali ini Tentang Pemrograman Ini Coba Anda Mengimplementasikan Dari Perintah Perintah Yang Ada Di Modul Pada Bagian Modul Yang Sudah Dishare Pada E-Learning Itu Ada Implementasi Pada Gambar 8.8 Tentang Instruksi Anda Simulasikan Menggunakan Proteus Terima Terima Kasih Dan Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima